Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tablik Akbar NKRI bersolawat ini merupakan salah satu cara umat Islam di Kota Balikpapan dilaksanakan dalam menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 Wakil Wali Kota Balikpapan Rahmat Mas'ud dalam sambutannya mengapresiasi acara solawat dalam menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 Lebih lanjut, dirinya mengatakan solawat dan zikir adalah bentuk terima kasih atas keberadaan ulama dan habib Diakui, tindakan mungkin Indonesia merdeka dari penjajah jika ulama tidak mengumandangkan tablik agar bangsa bebas dari penjajahan Peran habib, ulama dan para santri sangat penting dalam kemerdekaan Dan kegiatan tablik akbar NKRI bersolawat merupakan salah satu cara untuk melepaskan diri dari propaganda yang ingin memecah belah umat dan masyarakat Selawat dan zikir sebagai bentuk terima kasih kita kepada para habib, para ulama yang harus kita akui bahwa kita tidak akan mungkin bisa merdeka Mungkin kita tidak bebas dari penjajahan kalau tidak para ulama mengumandangkan takbir untuk berjuang untuk membebaskan bangsa kita ini dari penjajahan Belanda Dengan malam yang berbahagia ini kita berkumpul sekaligus kita berdoa semoga bangsa kita ini Bangsa yang kita cintai ini terlepas dari propaganda-propaganda yang ingin menghancurkan persatuan dan kesatuan keukuhan kita Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Belipapan juga memberikan hadiah istimewa dua tiket umroh Tiket umroh gratis tersebut diberikan kepada warga yang mampu menjawab pertanyaan seputar kegiatan ceramah agama Yang disampaikan dalam kegiatan Tabrik Akbar NKRI berselawat Dan acara inti ceramah agama yang disampaikan oleh ulama kondang asal Jakarta Al-Habib Muhammad Bagir bin Alwi Yahya menegaskan tentang hakikat pentingnya kelembutan dakwah kepada masyarakat Dengan kelembutan dakwah akan dapat menggugah hati masyarakat Sekarang kita mau ikutin cara siapa? Mau ikutin cara yang murah, secara yang awus, ini, itu Atau kita mau ikutin cara dakwah dengan Nabi kita, Muhammad Hidayah itu kita, tugas kita cuma menyampaikan Kata Nabi Ibn, wa'ahni walau ah Sampaikan aku walaupun satu ah Itu tugas kita Ada pun hidayah dia, tahu dia sadar, dia lembut hatinya Itu bukan tugas kita, itu tugasnya Gul'in dan hudha, hudha, hudha Allah Katakanlah bahwa hidayah itu miliknya Allah Miliknya Allah dan inilah yang diperjuangkan Mudah-mudahan kita bisa sama-sama memperjuangkan Panitia pelaksana Ustadz Mahyuddin mengatakan Kegiatan Tawbrik Akbar ini dilaksanakan oleh Majelis Rasulullah Kota Balikpapan dalam menyemarakan HUD RI ke-72 Dan bertujuan agar semangat dan dakwah Islamiyah Yang disampaikan dirangkai dengan NKRI berselawat Kegiatan ini sebagai contoh yang ditunjukkan kepada masyarakat Tentang kelembutan seorang Habib Dalam menyampaikan dakwah Islamiyah kepada masyarakat Sehingga dengan kelembutan dakwah akan dapat menggugah hati masyarakat Memberikan satu contoh kepada masyarakat Kota Balikpapan Khususnya untuk menceritakan dakwah Habib Munjir Al-Mussawa adalah kelembutan Sebagaimana disampaikan oleh Habib Muhammad Bagir tadi Luar biasa Kami dapat disini kami tangkap adalah kelembutan seorang Habib Ketika dia turun mendatangi jamaahnya Dan alhamdulillah dengan kelembutan-kelembutan itulah Jamaah tersentuh Akhirnya yang hatinya keras pun bisa dilemahkan dengan kelembutan tersebut Kami dari Majlis Rasulullah S.A.W. Kota Balikpapan Tim Liputan TV Beruang melaporkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh